Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti VGA atau GPU yang digunakan saat kalian menjalankan emulator Ryujin X ya jadi karena Ryujin X ini bisa dibilang settingnya lebih sedikit gitu dari Yuzu jadi kalau di default gitu atau mungkin kalian nggak atur-atur begitu kalian buka Ryujin X nya disini kalian bisa melihat GPU nya itu adalah Intel dan ini adalah integrated GPU atau mungkin GPU bawaan prosesor saya karena saya prosesornya menggunakan Intel gitu dan kalian bisa melihat disini untuk fpsnya adalah 30 dan ini hanya di intronya doang gitu ya mungkin kalau di game bisa jadi lebih rendah gitu dan karena mungkin saya menggunakan GPU nya Intel gitu dan sebenarnya untuk cara mengganti dari Intel atau dari integrator grafik mengganti ke Nvidia atau AMD gitu ya itu gampang banget gitu kalian bisa exit aja untuk Ryujin X nya kan bisa langsung exit aja dan kalian bisa langsung ke settings terus ke display gitu ya kalian ke sistem terus display dan kalian bisa langsung ke grafik setting dan untuk ke grafik setting ini sebenarnya kalian bisa langsung klik kanan di sini terus kalian ke display settings dan kalian bisa scroll down dan kalian cukup tinggal klik yang grafik setting sama aja sih dan kalian cukup tinggal masukin aplikasi Ryujin X nya ke grafik setting sini gitu ya kalian cukup tinggal browse gitu dan tinggal kalian cari aja aplikasi Ryujin X nya dimana apakah di C di D di E di Z dimanapun setelah gitu kalian tinggal cari aja dan setelah itu kalian klik add gitu ya Nah setelah di-add kalian cukup klik yang option gitu dan kalian cukup tinggal pilih gitu yang high performance jadi yang high performance ini adalah GPU nya adalah 960 M gitu ya mungkin kalau kalian pakai 1080 kalian pakai 3060 3070 ya kalian bisa melihat gitu ya untuk GPU nya disini gitu kalian bisa klik aja yang high performance gitu atau mungkin kalau kalian pakai AMD 5700 XT mungkin tapi yang saya maksud tadi kan yang yang ganti Nvidia atau AMD itu bukan AMD yang integrated gitu karena kalau kalian pakai prosesor misalnya Ryzen 3 2200 gitu kan VGA nya VGA 8 ya tetap aja sih sama aja kayak Intel grafik gitu menurut saya nggak akan kuat gitu untuk jalanin emulatornya mungkin kuat tapi ya kalau dipaksain sih kayaknya kuat tapi saya saranin kalian pakai GPU kayak Nvidia atau mungkin AMD jadi bukan pakai integrated grafik gitu ya setelah itu kalian klik save aja gitu dan kalian bisa langsung buka dan setelah dibuka nanti seharusnya sih ya bakal langsung pindah gitu ke GPU kalian baik itu AMD atau mungkin Nvidia tapi sekali lagi bukan AMD yang integrated deh sini kita akan langsung saja buka untuk story of season contohnya karena untuk persona 5 terlalu lama untuk loadingnya gitu untuk di Ryujin X ini nah nanti di sini kalian bisa melihat untuk GPU nya adalah Nvidia Corporation mungkin kalau kalian pakai AMD nanti akan ada tulisan AMD cuman nggak tahu tulisannya apakah ada corporation atau apa dan kalau kalian lihat di konsolnya juga di sini nanti akan ada tulisannya Nvidia Corporation dan nanti akan terbaca gitu untuk VGA kalian apakah pakai 960 atau pakai 750 pakai 1080 pakai 3090 nanti akan ada tulisannya gitu dan sebenarnya sih jujur ya menurut saya untuk di Ryujin X ini kayaknya enggak terlalu makan GPU gitu jadi kalian kalau misalnya GPU kalian bagus juga kalian nggak bisa ngebebanin ke GPU kalian yang paling masalah pada emulator Ryujin X ini atau mungkin Yuzu gitu ya emulator Nintendo Switch adalah CPU gitu atau mungkin prosesor jadi kalau kalian prosesor atau CPU nya bagus kayaknya bakal jalan gitu untuk main game di emulator Nintendo Switch ini dan ini cukup segitu doang sih untuk video tutorialnya gampang banget kalian cukup tinggal masukin ke setting dan kalian tinggal masukin aja Ryujin X nya kalian ganti ke high performance ini kurang kurang lebih sama kayak cara mengatasi OBS yang black screen cuman untuk yang OBS ini diganti ke power saving ya dan jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks urecing bye bye selamat menikmati